Hai nah oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel bawang project so jadi di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial PNP rasio velg vario 150 dipasang ke velg motor hordapit 110 nah kebetulan dan ini saya udah lepas semua ya guys bagian speedy jadi kalian tinggal ikutin aja yang di video ini nah jadi ini eh untuk velg depan tinggal pasang aja ya guys hingga ada yang perlu di nvnp tinggal pasang aja seperti velg bawaannya intinya tinggal lemblok aja enggak ada yang diubah-ubah ya guys nah terus eh untuk bagian ini sama ya guys enggak ada yang diubah jadi kita tinggal bongkar aja guys untuk melepas baut sekitar baut empat ya guys yang ada di bagian pulih belakang nah Hai jadi ini sama nggak ada yang yang diubah ini tetep bawaan ori motor honda beatnya ya guys nah terus dan ini untuk dikirpok nah lanjut ini untuk bagian gigi-gigi rasionya ini bawaan motor honda beat tapi cuma asnya doang yang diubah yang diubah ingat jadi untuk gigi-gigi rasionya bawaan honda beat tapi untuk asnya ini ya guys yang panjang tuh nah yang ini eh ini punya vario 150 nah dan untuk kalian yang agar velgnya pas jadi tinggal gerinda aja guys nah ini yang masih saya yang harus digerinda untuk pelak belakangnya cuma bagian ini yang digerinda ya guys kalian negara gerinda aja agar bisa masuk nah lihat oke jadi untuk pelak belakang cuma ini aja ya guys nah oke guys jadi untuk bagian gigi-gigi rasionya ini klakernya harus diganti ya guys nah dan nanti saya perlihatkan secara detail nah jadi ini klakernya ukuran berapa ya kok bentar-bentar kurang fokus nah jadi untuk bagian gearbox ini kalian nggak perlu dibubut ya guys agar misalkan kalian mau ganti velg ori jadi tinggal lepas aja ya guys bentar nanti bagian gearbox saya akan jelaskan secara detail nah jadi kita lepas dulu ya guys ke lakernya dan ini lakernya ya guys jadi kita lepas dulu lakernya nah dan disini saya kelahernya diganjel ya guys menggunakan apa kaleng bekas kongguan atau ya yang lainnya karena ini lakernya terlalu kecil ya guys kurang pas jadi saya diganjel nggak dibubut intinya sih jangan dibubut ya guys yaitu setelah selera masing-masing nah dan ini ukuran klakernya saya lihat ya guys 6905 jadi karena klakernya terlalu kecil ini saya diganjel ya guys inget diganjel nggak dibubut nah ini terlalu kecil ya guys makanya saya di bagian dalam janyanya diganjel nanti ganjelannya saya akan keluarkan seperti yang saya bilang tadi kenapa nggak dibubut kalau misalkan dibubut bagian gearboxnya harus kalian punya dua ya guys agar misalkan kalian mau ganti lagi velg orinya saya tinggal yang orinya tinggal pasang aja ya guys kirpok orinya dan satu laginya buat dibubut khusus PNP ini tapi karena disini saya cuma punya satu gearbox saya nggak dibubut ya guys cuma diganjel karena misalkan kalau saya udah bosen pakai velg vario 150 terus saya mau ganti velg bikinnya atau velg bawaan honda bootnya jadi kita tinggal lepas aja ke lakernya dan ganjelannya terus pasang laker orinya ya guys kita tinggal templok lagi aja itu menurut pesan saya ya guys tapi itu juga selera masing-masing ya misalkan gearboxnya punya dua ya lebih bagus guys karena yang bawahnya disimpan yang satu laginya buat dibubut nah saya akan mengakalinya akan melepasnya ganjelannya ya guys nah oke guys dan ini ganjelannya nah kalian buat seperti ini ya guys ini nya tinggal sesuaikan aja ya guys ganjelannya agar si kelakernya tidak lepas nah dan untuk ini saya bekas kaleng nah jadi kita tinggal ukur aja ya guys sama lakernya ingat lakernya 6905 cacat ya guys nah udah kita tinggal masukin lagi aja jadi kalian harus subscribe ya guys bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk like juga ya guys dan kalian juga bisa komen eh saya akan buat video video lagi video apa lagi ya guys tinggal komen aja ingat jangan lupa subscribe ya guys nah oke guys jadi setelah ganjelannya terpasang kita tinggal pasang lagi aja guys pelakernya bolak-balik klik sama ya guys posisinya jadi tujuan ini agar tidak oblak ya guys kelakernya karena kelakernya ini kecil jadi harus diganjel ya guys nah kalian juga bisa ganjel dengan cara lain ya guys misalnya dengan bekas kelakernya juga yang eh yang yang sampingnya yukes pinggirannya itu bisa kalian ambil buatkan jalan ya guys oke guys dan sini dan disini saya pakai ring ya guys dan diganjel sama ring juga ya guys dan disini ini saya pakai dua ring untuk mengganjalnya nah kalian bisa cari ring yang seperti di video ini ya guys oke guys jadi untuk bagian gearbox cuma itu aja yang di PNP atau yang diubah ya guys yang lainnya nggak ada nah oke guys jadi setelah itu tinggal pasang lagi aja ya guys dan ini punya vario asnya tapi untuk gigi rasionya bawaan motor Honda bitnya ya guys nah oke guys jadi setelah itu tinggal pasang lagi aja Gaya guys ya guys bout-bawangnya kopo yang didalamnya terus yang di luarnya juga jangan sampai Nggak pasang ngega 입 concept ini videonya saya returned情estilah pasang bout jadi kita tinggal video akhirnya aja ya guys setelah terpasang velg varionya nah oke guys jadi setelah box yang terpasang kita tinggal pasang lagi aja guys velg belakangnya nah dan jangan lupa juga untuk pasang kembali lagi oligardanya jangan sampai enggak terpasang dan biasanya ada yang lupa sampai enggak terpasang IG sulih harganya nah oke guys dan untuk di bagian velg belakangnya jangan lupa juga untuk dikasih ring ya guys terus kencangkan baunya ya guys benar-benar kencang jangan sampai masih kentor ya guys nanti takut lepas di jalan nah oke guys dan ini setelah terpasang semua ya guys depan belakang velgnya nah dan mungkin sekian dulu video dari saya jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya sub indo by broth3rmax